Halo semuanya, pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai efek positif yang terjadi pada tubuh setelah berhenti merokok sejak mulai hari pertama, sampai satu minggu pertama, dan seterusnya. Pada hari-hari awal proses ini tentu saja tidak mudah, banyak yang mengalami kesulitan karena tubuh mereka tidak nyaman yang diikuti gejala-gejala tertentu. Jadi tak heran jika ada yang gagal untuk mencoba berhenti merokok atau sebagian hanya bisa menguranginya. Baiklah apa saja efek yang umum terjadi pada tubuh saat tiba-tiba berhenti merokok. Nomor 1. Gejala Patuk Pilok Kemungkinan besar ketika Anda berhenti merokok, akan mengalami patuk-patuk selama beberapa minggu. Jangan khawatir ini adalah pertanda baik. Karena apa? Karena paru-paru Anda sedang membersihkan diri dengan menghilangkan bekas nikotin atau asap rokok di saluran udara. Diketahui bahwa nikotin itu memiliki efek anestesi pada sarap batuk, sehingga seorang perokok kehilangan refleks untuk batuk atau sangat jarang. Nah ketika tubuh tidak lagi menerima asupan nikotin, sistem sarap batuk kembali normal, sehingga paru-paru dapat membersihkan diri lagi. Jadi ternyata batuk tidak selalu buruk ya, biarkan gejala ini hilang sendiri sambil melakukan aktivitas fisik dan minum air putih lebih banyak akan sangat membantu. Nomor 2. Nafsu makan meningkat Mengapa bisa begini? Pertama-tama, penting untuk dicatat bahwa merokok mempengaruhi nafsu makan Anda dengan cara mengurangi indera penciuman dan rasa, sehingga membuat perokok kurang tertarik pada makanan. Jadi ketika indera ini kembali, perokok bisa mulai lebih banyak makan. Selain itu, dorongan energi yang Anda alami ketika berhenti merokok juga meningkatkan nafsu makan. Beberapa orang juga makan lebih banyak karena mereka mengganti rokok dengan makanan untuk mengatasi kebiasaan merokoknya. Kedua alasan tadi menjadi penyebab penambahan berat badan. Nomor 3. Susah tidur Orang yang mencoba berhenti merokok ada kemungkinan mengalami kesulitan tidur atau bahkan mengalami mimpi aneh. Ini karena nikotin secara langsung mempengaruhi sistem saraf yang mengganggu siklus tidur. Ketika Anda berhenti merokok, sistem saraf membutuhkan periode penyesuaian untuk kembali normal. Itulah yang menyebabkan gangguan. Dan gejala-gejala seperti itu bisa berlangsung beberapa minggu. Nomor 4. Timbul nafsu ingin merokok Ketika Anda berhenti merokok, gudaannya mungkin kepikiran menginginkan rokok. Seringkali keinginan ini diterjemahkan ke dalam pikiran misalnya, merokok hanya satu batang tidak akan membahayakan saya. Atau merokok adalah satu-satunya hal yang akan membuat saya merasa lebih baik, dan lain-lain. Pikiran-pikiran ini bisa muncul beberapa kali selama minggu pertama sampai minggu keempat. Ingatlah ini karena otak Anda mencoba meyakinkan diri Anda untuk memberinya asupan nikotin, dan otak akan terus melakukannya selama Anda terus menurutinya. Selain empat efek samping tadi, masih ada yang lain seperti susah konsentrasi, mulut kering, perasaan gelisah, pusing, mudah marah, dan keringat berlebih. Gejala-gejala yang terjadi bisa berbeda-beda pada tiap orang, karena tergantung pada jumlah rokok yang Anda hisap, seberapa sering Anda merokok, dan berapa lama Anda menjadi perokok. Ketahuilah bahwa semua efek samping tadi sifatnya hanya sementara. Cobalah untuk menghindari apa yang bisa membuat Anda terpicu untuk merokok lagi pada minggu pertama. Pada akhirnya, berhenti adalah pilihan utama. Kendali penuh ada pada diri Anda sendiri untuk menikmati kualitas hidup dan kesehatan yang lebih baik. Hindari semua risiko yang terkait dengan merokok, bebaskan diri Anda dari itu sekali dan untuk selamanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn